assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube desti hidayat dan di video kali ini informasi yang akan saya sampaikan dikutip dari laman jpnn.com yaitu tentang BKN kasih contoh penentuan kelulusan P3K 2024 honorer jangan panik ya nah kira-kira bapak ibu calon pelamar P3K bagaimana info lengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun bapak ibu sebelum kita ke informasi lengkapnya ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat bapak ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan baik bapak ibu mari kita ke informasi lengkapnya nah bapak ibu para honorer harus mengetahui cara menentukan kelulusan seleksi P3K gelombang pertama diketahui pendaptaran P3K 2024 gelombang pertama dibuka mulai tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024 mengulas kembali bapak ibu bahwa pendaptaran gelombang pertama ini menjadi jatah pelamar prioritas yaitu pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023 kemudian ex-honorer K2 dan tenaga non-ASN atau honorer yang masuk database BKN nah bapak ibu untuk diketahui di masa pendaptaran ini muncul beberapa keluhan dari honorer K2 yang mengaku tidak bisa mendaftar alasannya antara lain karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijasahnya merespon hal tersebut deputi bidang sistem informasi kepegawaian BKN Suharmen mengatakan formasi P3K 2024 yang disiapkan pemerintah daerah cukup banyak baik untuk guru teknis dan juga tenaga kesehatan menurut Suharmen honorer K2 tenaga teknis seharusnya bisa terakomodasi pada seleksi P3K 2024 karena banyak pemda membuka formasinya asalkan honorer K2 tidak hanya fokus pada formasi di dinas asal atau satuan kerja perangkat daerah tempatnya mengabdi saat pendaptaran P3K 2024 Suharmen menyarankan para honorer melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu pemerintah daerah yang sama nah bapak ibu menegaskan kembali yang dilarang itu jika honorer mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD Pemda lainnya jangan terpaku pada tempatnya bekerja tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal larangannya kan pindah instansi daerah kata deputi Suharmen kepada JPNN Minggu 6 Oktober nah bapak ibu calon pelamar berikut ini adalah contoh penentuan kelulusan P3K 2024 lebih lanjut Suharmen mengatakan misal honorer K2 bekerja di dinas pekerjaan umum yang tidak ada formasinya maka dia bisa ikut pendaptaran P3K pada dinas yang membuka formasi banyak asalkan masih dalam satu pemda meski mendaftar lintas dinas honorer K2 tersebut akan tetap diprioritaskan dalam penentuan kelulusan P3K 2024 apalagi kalau formasinya banyak dan jumlah honorer induknya sedikit honorer K2 melamar di dinas yang bukan tempatnya bekerja tetap mendapatkan afirmasi berupa prioritas dalam penentuan kelulusan sesuai ranking terbaik kata Suharmen selanjutnya bapak ibu hal tersebut kata Suharmen sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 347 tahun 2024 bahwa honorer K2 mendapatkan prioritas pertama dalam penentuan kelulusan nah bapak ibu ini artinya dalam penentuan kelulusan sebelum berpindah ke non-ASN database BKN honorer K2 yang diutamakan lebih dahulu misalnya bapak ibu ada lowongan formasi sebanyak 30 orang jumlah honorer K2 yang mendaftar pada formasi tersebut sebanyak 20 orang maka semuanya akan terangkat ada pun sisa formasi sebanyak 10 kursi akan diisi oleh honorer yang sudah masuk database BKN nah bapak ibu pertanyaannya bagaimana jika jumlah pendaftar lebih banyak dibanding formasi yang tersedia pelaksana tugas deputi SDM Aparatur Kemenangan Aba Subakja beberapa waktu lalu sudah menghimbau agar seluruh honorer mendaftar seleksi P3K 2024 nah nantinya semua honorer akan diangkat mendapatkan P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP Aba menyebutkan jumlah formasi P3K 2024 sebanyak 1,2 juta dari jumlah tersebut sebanyak 800 ribu formasi untuk Pemda nah karena kuota P3K 2024 untuk Pemda hanya 800 ribu maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan untuk diangkat menjadi P3K paru waktu nah kemudian untuk besaran gaji P3K paru waktu akan disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini nah nantinya ketika Pemda sudah punya kemampuan fiskal maka P3K paru waktu bisa dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu tanpa tes kembali nah Bapak Ibu demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga informasi ini dapat memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu semua yang tentu saja saat ini sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K 2024 Bapak Ibu dapat memberikan tanggapan dengan memberikan komentar di kolom komentar baik Bapak Ibu jangan lupa untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan berikan like pada video ini klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya baik Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax